Intro Saudara demi mempercepat vaksinasi kepada warga, sasaran penerima, Polda Gorontalo hingga kini terus memaksimalkan pemberian vaksin kepada warga. Tak kurang dari 2 bulan, capaian vaksinasi yang dilakukan Polda mencapai 113.667 sasaran. Gerakan vaksinasi ini digencarkan di semua Polda jajaran hingga ke polsek-polsek. Debbie Sintia Tindak lanjut instruksi Presiden kepada Kapolri untuk membantu Kementerian Kesehatan mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Indonesia turut didukung Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Iyagus. Dukungan ini ditindak lanjuti Kapolda dengan membuka gerai-gerai vaksin di seluruh Polda jajaran, tak terkecuali di tingkat polsek. Dari data yang ada, sejak awal Juni hingga 28 Juli 2021, Polda Gorontalo berhasil melakukan vaksinasi sebanyak 113.667 warga sasaran. Kepala Biro Operasi Polda Gorontalo, Kombespol M. Pratama Adhya Sastra mengatakan, hingga saat ini gerai vaksin terus dibuka dan terus menghadirkan warga sasaran yang belum divaksin. Sementara tenaga kesehatan yang diturunkan selain dari Bidokes Polda, percepatan vaksinasi Polda juga ikut didukung oleh tenaga kesehatan pemerintah setempat. Kalau total sasaran yang sudah dilaksanakan oleh Polda, sesuai dengan data yang kita input, ini data yang kita input sejak tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 27 Juli 2021, ini yang kemarin ya, ini kita sudah mencapai 67.756 sasaran vaksin. Tapi yang kita laksanakan sejak tanggal 9, ya karena mulai kita melaksanakan kegiatan itu melalui operasi amanusa, percepatan yang kita laksanakan di seluruh Polda, termasuk juga Polda Gorontalo, kita sudah melaksanakan itu dengan jumlah yang divaksin itu sudah sejumlah 113.697. Ini yang tergelar di seluruh kores yang ada di jajaran Polda Gorontalo. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan untuk mempercepat pemberian vaksin kepada warga sesuai target pemerintah, dengan harapan akan tercipta herd immunity atau kekebalan kelompok untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Meski dihadapkan dengan sejumlah kendala, Polda Gorontalo akan terus membantu pemerintah memberikan vaksinasi dan memberikan sosialisasi kepada warga, agar dengan sukarela datang mendapatkan vaksin. Kedepan, tim dokes Polda Gorontalo akan mulai pemberian vaksin kepada anak umur 12 hingga 17 tahun serta para lansia. Dengan percepatan vaksinasi yang dilakukan, target pemerintah di Gorontalo untuk memvaksin kurang lebih 80 persen warga akan tercapai.